ya baik mari kita mulai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning students good morning sir how are you today i'm fine i'm doing well thank you students for today we are going to learn a new topic called active-passive and conditional sentence sebelumnya sudah pernah belajar active-passive belum sih belum 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 kalimat aktif dan kalimat pasif belum bahasa Indonesia kalau di bahasa Indonesia sudah belum aktif dan pasif belum belum coba kalau saya tanya pernah dengar kalimat budi bermain bola pernah dong pernah pernah berarti aktif kan peter nah itu aktif nah gimana ya biar jadi pasif bentuk pasifnya gimana sih kalau budi bermain bola yuk bentuk pasifnya budi bermain bola bola dimainkan budi bola dimainkan budi atau diselitkan bola dimainkan oleh budi jadi bolanya itu dia pindah ke depan nah begitu juga dengan bahasa Inggris nih nanti kita lihat ya berarti kalian sudah paham nih konsepnya aktif dan pasif nah yuk kita masuk sebelumnya sudah dipersiapkan buku tulis dan pensil atau pulpen sudah udah atau speedor atau penghapus atau penggaris sudah atau apalagi ya kuas kalau ada sudah ada semua sudah ada sudah ya yuk kita masuk active voice nah ini dalam bahasa Inggris kita sebutnya active voice kalimat pasif nah maksudnya kalimat aktif maksudnya ya yang maksud dari kalimat aktif adalah nih when a sentence sentence itu apa sih sentence kata-kata kalimat 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 when a sentence begins with a doer doer apa sih doer aduh apa ya doer ya when doer apa doer kata dasarnya adalah do do apa sih do saya melakukan do melakukan nah kalau doer berarti pelaku nah jadi kalau do melakukan berarti kata dasarnya kan melaku arti membuat melakukan sesuatu nah kalau doer artinya pelaku nah jadi kalau aktif siapa tuh yang misi ingat 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 oke apa nah begini ya soalnya putus soalnya putus oh iya sih misi ingat nah kita masuk lagi when a sentence begins with a doer tadi doer tuh apa what is a doer pelaku 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 ya good a doer performing an action seorang pelaku melakukan action atau aksi atau perbuatan the sentence is an active voice jadi kalau kalimatnya kalimatnya diawali the sentence begin with a doer kalimatnya diawali dengan seorang pelaku melakukan suatu hal seperti tadi ya contohnya budi bermain bola pelakunya siapa sih pelakunya jadi budi itu ada di depan kalimat atau di belakang kalimat budi bermain bola di depan di belakang di depan di depan ya kita nyebutinnya pertama kan nah itulah yang kita sebut dengan di depan yaitu budi termasuk doer adalah pelaku performing an action nah actionnya apa sih yang dilakukan oleh budi bermain bola nah bermain bermainnya bermainnya actionnya itu bermainnya nah yang di main yang di perlakukan yang dimainkan itu adalah action bolanya action nah the sentence is active voice the receiver nah ini adalah istilah receiver nih kalau tadi doer dalam budi bermain bola itu doernya adalah budi lalu actionnya adalah apa bermain bola bermain ya bukan bolanya bermainnya aja nah yang receivernya adalah bolanya maksudnya apa sih jadi ada tiga nih dalam kalimat selalu hampir selalu ada tiga gelar istilahnya tiga sebutan yaitu ada lure actions and receiver nah yuk kita lihat contoh pertama ya coba kalau kita tolong dibacakan Erlan kalimat yang pertama abby wash her clothes every morning abby wants abby washes her clothes every morning every morning nah jadi mister kalau saya dulu itu belajarnya kalau kayak gini itu pakai s-b-o subject verb object ya benar itu kalau pembuatan kalimat jadi kita menggunakannya bisa sebutannya banyak nih abby juga termasuk s subject karena dia pelaku kan nah kan ini verb sama nah objeknya adalah receiver nah jadi kalau kita lihat disini abby washes her clothes every morning pelakunya siapa sih di dalam kalimat ini ada yang tahu abby abby ya benar ini adalah pelaku kita sebut dengan doer lalu actionnya yang manis actionnya wash washes ya kata misalnya wash yaitu verbnya nah abby mencuci mencuci apa nah itu jawabannya adalah receiver yang dia cuci apa sih baju baju every morning nah ini adalah kita sebut dengan keterangan kalau di bahasa Indonesia keterangan waktu ya kalau dalam bahasa inggris kita sebut adverb tapi kita belum tidak perlu belajar ini dulu nih adverb aduh coret oke frekuensi what does that mean oh adverb nah sekarang kita masuk ke kalimat kedua tolong dibacakan Claudia James James Nismith invented in 1895 nah ya terima kasih James Nismith jadi ini namanya ya ya James Nismith aku rasa kemana James Nismith invented basketball in nah ini nih tadi si Claudia bacanya gimana 1981 1901 1891 kepanjangannya kita sebutnya 1891 oh iya iya aku lima kita potong depannya ya 18 sama 91 nah kalau kalau tahun sekarang kita nyebutnya gimana nih 2020 2020 2020 atau 2020 2020 2020 2020 nah boleh dua-duanya ya tapi kalau mau gampang kita potong jadi 2020 2020 nah yuk kita masuk lagi ke kalimat yang kedua James Nismith invented basketball in 1891 nah kalau begini pelakunya yang mana sih James Nismith James Nismith dia melakukan apa sih invented invented itu menemukan menemukan bukan menemukan barang hilang ya nah iya dia menemukan atau menemukan membuat atau membuat boleh basketball jadi dia nih yang membuat olahraga basketball nah jadi James Nismith invented basketball nah sampai sini ada pertanyaan aktif tidak ada tidak ada ya aktif mah gampang nah sekarang kita lompat ke pasif voice nah sekarang pasifnya nih pasif when a sentence begin with a person or thing receiving an action saat kalimat dimulai dengan seorang atau suatu benda menerima aksi menerima aksi ya menjadi istilahnya menjadi penerima penerima sebuah perbuatan the sentence is pasif voice maksudnya apa sih nah lalu ada catatan juga nih sometimes there is no door door itu tadi apa sih ada yang masih ingat dua pelaku 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 ini sentence jadi kalau pasif pelakunya tidak ada tapi jangan tidak perlu bingung karena memang umumnya tidak ada nah kita lihat ya disini ada yang keluar siapa itu air elan kenapa ya nanti masuk lagi banyak yang keluar nah yuk kita lanjut lagi mungkin sedang ada permasalahan dengan koneksi the window has been smashed by vandals nah kita lihat ya kalau di kalimat ini kira-kira yang pelakunya yang mana sih ayo pelakunya yang mana ya vandals 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 sekarang disini ada tanda doors loh kok vandalsnya ada di belakang kenapa ayo kenapa bisa di belakang ada yang tahu karena itu pasif karena ini pasif nah benar jadi kalau pelakunya di belakang yang di depan apa dong window the window sebagai receiver penerima atau istilahnya korban nah the window had been smashed by vandals vandals ini apa sih vandals tau gak apa mister tangan keluar dulu jadi chat saya buka dulu oh iya gak apa-apa gak bisa masuk katanya ratu mister harus report dulu katanya akhirnya harus report dulu report kenapa banyak yang ini sih apa namanya keluar masuk keluar masuk iya gak ngerti saya nah yuk kita masuk ada ada tiga orang keluar masuk luar masuk kalau vandals tadi vandals sering mati-mati yuk kita balik lagi yuk vandals apa ya tadi vandals sandal vandals ini adalah seperti yang tadi dibilang kalau dia ya ada preman-preman atau orang-orang yang suka mencoret-coret tembok nah itu sebut dengan vandals nah kalau kalian suka mencoret-coret meja suka nyuret-coret meja gak tuh pas di sekolah dulu pernah mister ada gak tau siapa gambar saya dicoret nah itu orang itu siapa pelakunya kita gampangnya sebut orang jahat aja ya orang jahat 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 kan banyak tuh luas itu berarti itu ke ini ini berarti kena ini nyadon karmanya mister nyuret-nyuret meja nah iya itu dia jadi orang jahat nah jadi kalau dalam kalimat ini ini adalah pasifnya dari kalau kalimat aktifnya kalimat ini gimana sih ada yang tau kalau kalimat ini kita ubah menjadi aktif gimana ya aktif ya vandals 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 smash smash the window nah pinter jadi kita tidak perlu menggunakan ini kalau kita jadikan aktif vandals smash the window nah sekarang yang kalimat kedua Gilman tolong dibaca gilman gilman tolong dibaca gilman 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 si gilman yang ngelik mister saya ngelik mungkin mungkin ngelik juga kan waranya siapa yang mau baca silahkan kalimat kedua saya 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 yang belum siapa yang belum yang belum yang belum mister ratu bisa masuk deh ratu yang mana mister 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 ada katanya katanya mis ingat ratu bisa masuk enggak mister ratu enggak bisa tuh ada ratu yang ngelik ngelek mister saya jaringannya nonton nonton aja bisa enggak enggak perlu nyalain kekis nantar sejak balik join balik 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 join pergi join pergi terus iya enggak apa-apa nanti dibaca nya mungkin udah tahu gitu nah yuk kita nanti kalau enggak bisa masuk jadi tinggal nonton ya tadi siapa yang saya minta baca itu tadi rehan silahkan rehan tapi saya set nyata udah new skateboard where stolen yesterday the new skateboard was stolen yesterday thank you rayhan nah sekarang disini ada pelakunya enggak duwernya yang mana tidak ada ya tidak ada ya duwernya tapi kira-kira yang mencuri siapa 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 curinya orang yang orang kucing mencuri skateboard bisa kok kucing mister kadang-kadang dia kucing kadang-kadang dia ikan asin kalau ikan asin enggak apa ikan asin sekarang udah jaman berbeda kita lihat ya in this sentence we don't have aduwer tidak ada duwer tapi kalimatnya tetap jelaskan kalian paham maksudnya kan paham itulah kehebatan pasif jadi kita tidak perlu duwer nah begitu juga dengan kalimat yang pertama kalau kita coret-coret nih si duernya kalimat ini tetap jelas enggak paham enggak maksudnya paham the window has been smashed the window has been smashed pecah dong nah begitu ya sampai sini ada pertanyaan mister saya tidak ada mister cuma saya tahu sekarang kalau pasif itu doernya bisa di belakang bisa dong kadang doernya tidak ada nah itu kehebatan pasif nah kita lihat slide selanjutnya sekarang kenapa kenapa Claudia kalau aktif harus ada gitu dorpenya harus ada contohnya seperti ini saya bilang bermain bola enak enggak dengernya kalimat segitu enggak siapain bingung kan kalian sendiri gerak sendiri tapi sedangkan kalau saya bilang jendelanya dipecahkan nah tapi kalian kan fokusnya sama jendelanya ya ganti baru dong gitu kan jadi kita fokus dengan apa yang ada di depannya itulah pasif dan aktif sekarang nah ada pertanyaan lagi tidak kalau tidak ada pertanyaan silakan buka buku tulisnya lalu tuliskan seluruh tabel yang ada di layar kalian yuk silakan belum ganti mister belum keganti sudah siapa yang sudah nomor 4 belum mister kirim terdisuruh ya silakan take your time no need to rush ratu aku ratu pencet yang mana pencet yang mana katanya pencet yang mana masih belum bisa bermacam aneh punya buku ini buku apa tuh saya bisa lihat di buku kamu cetak apa tuh buku apa ini kan ada pdf-nya ya kalau mau di print silakan boleh kamu kalau mau nyoret-nyoret langsung langsung disitunya silakan itu punya kamu kok tunggu sebentar ya mister saya mau garis garis disini dulu oh iya silakan take your time panjang banget ya saya harus bikin tabel udah udah sering bikin tabel bikin tabel tabel jadi sudah mister bikin tabelnya mister ya tinggal diisi dong bikin tabel pakai penggaris ya biar rapi garis ya biar rapi siapa yang sudah nomor 4 belum 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 sudah belum mister belum mister saya sudah tahu kebanyan oke sudah selesai bikin tabel tinggal ditulis tapi yang kolom-kolom kosong nanti kita isi bersama ya oke mister asyaf mister set nc set nc sentensi ada c ada n ya lupa sentence doer doer sentence doer yes siap yang banggin enggak ada mister yang ada memang gini eh sih setelah selesai bikin tabel kegedean kayaknya tabel saya mister kegedean ya sebuku aja segini mister aduk 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 ya gapapa masih cukup selesai doer sama apa tadi receive friction doer siapa itu island join net officer tadi tertutus tidak apa tidak apa mister saya mau lanjutin pertanyaan saya ya silahkan itu apa itu orang atau benda atau apa nomor tiga nomor tiga faroh 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 itu istilahnya adalah raja king berarti manusia yang lalu jadi ini bukan alien bukan alien nah jadi farah kalau alien pasti hijau faroh ini adalah istilahnya kalau di inggris adalah king raja nah faroh ini adalah sebutan dari raja di Egypt ini di Mesir tahun lalu eh lama banget iya udah ribuan tahun yang ui seribu tahun yang lalu mbak kalian kelihatan tulisanku enggak des baricades apa lan kenapa kamu kelihatan tulisanku enggak belum enggak kelihatan orang belum dicunjukin bukunya oh ini ku ya saya ngerjain di sini ngajarin astagfirah James ya pasti ada nyoret-nyoret siapa siapa yang nyoret ayah lana mister iyalah ada tulisnya nomor 2 tulisannya student baru yang eh udah kelihatan makasih iyalan makasih alam jawabannya alhamdulillah dapat wah nanti ya saat kita tulis kerjain sendiri dong coba aduh kan itu baru satu kamu gak bisa ngerti dengan dua-duanya aku lihat kok kalian kok gitu sih jahat seperti apa jahatnya seperti apa ya ada yang mau ada yang main among us gak kalau main kita aku main kok aku main aku main aku main aku bisa main aku main 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 juga aku main aku main ntar aku jadi hostnya aku bikin aku bikin private nanti kamu ini di itu ya sabtu ya sabtu ya aku udah main yaudah ntar aku ntar bilang aja disini misternya lain chatnya dong mister tinggal bilang aku aku gitu tinggal aku yang biru ntar aku begini sendiri chatnya nyala kok oh iya nanti kalau sudah e5 menit lagi mati ya oh iya nyala alright mister nanti masuk lagi ya masih panjang nih mister kita kan berjalannya cuma disini aja mister dirumah aja iya perjalanan belajar bukan perjalan pakai kaki mana rayhan sudah selesai sudah aku baru siap sudah semua selesai belum mister baru nomor dua dan dan mister masih lama jadi tenang tapi kita sampai jam 10 doang ada jadwal lagi kalian nanti iya saya kasih spoiler with banner student tentang film tentang pelajaran tentang kisi-kisi ujian tentang jawaban ujian kenapa kini jawaban ini yang ditabel student mister saya sudah mister sudah no ya doang udah baik main omongas main omongas jangan sering-sering main omongas itu nuduh orang oke lan lan kamu cat ya aku aku bilang oke lan ayo kita jawab yuk semuanya dituliskan ilman keem dong baik yuk kita jawab yang bagian dua eh sentence number two duernya adalah student student ya tau dari mana sih iya dari elan mister iya mister itu benar itu bentuk kalimat aktif jadi yang ada di depan adalah lalu receivernya siapa apa classroom 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 ya receivernya adalah classroom and then actionnya dekor 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 dekorasi ini adalah kan dikore dikore itu mister jadi aku bisa bilang dekorate dikore dikore mister itu banner orate orang yang suka ngeband banner bukan banner itu adalah yang ada di pinggir jalan iklan rumah atau panduk yang panduk yang temannya panduk kalau ini di kelas tulisan besar dekorasi tentang acara di kelasnya mungkin 17 Agustus Tusan atau Selamat Hari 12 Agustus Tusan 45 Allah Alikom mereka dikore hari mereka next number free the great pyramid of Giza was built by Averell in Egypt nah duernya mister katanya katanya Vinko baterainya mau habis oh ya sambil dicas nggak bisa takutnya oh gitu 66 saya masih 66 cepet banget bukan 75 66 yuk receivernya siapa receiver receiver receivernya receivernya itu piramid 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 of Giza Giza ya bener piramid of Giza Giza dibikin juga ya exit build 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 cukup cukup I will kill you parah next number 4 the wall all been printed by the student volunteer duernya tunggu ya mister duernya student student volunteer volunteer siapa sih volunteer does anybody know apa ya volunteer ya volunteer adalah common rider build common rider mister saya patah patah mister saya juga patah patah ada gilman student gilman 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 ratu 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 lat ya student volunteer berarti adalah para sukarelawan dari si murid-murid nah lalu receivernya ada situ ada ininya mister skrebs os 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 wos 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 and the last one pin 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 actionnya adalah pin ting pin pin yang main game tikunya huk pin silahkan disulis sudah ditulis semua udah selesai dan satu menit lagi Zoomnya habis ya ntar kita masuk lagi ingat kurang dari satu menit game Nah untuk selanjutnya nanti kalau kita sudah masuk Zoom lagi kita akan belajar tentang lu kondisional center Hai lama kita baca-baca dulu nih tadi sudah ditulis semua habis baterainya ada perangkat lainnya iya mister jangan ngecar sampai main game takutnya baterai bisa rusaknya wocor bukan meledak meledak itu membuat baterainya jadi lemah habis itu enggak kuat lagi abis itu abad